Hai pejabat Bupati Barito Utara mulis menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Barito Utara periode 2023-2025 di Gedung Balai Antang Muara Teweh pada Kamis pagi 7 Desember 2023 pelantikan pengurus DPD KNPI Barito Utara dihadiri oleh Kapolres Barito Utara dan Dim 1013 Muara Teweh Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Pengadilan Agama Kepala Pengadilan Negeri Sekretaris KNPI Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya mulis dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Barito Utara periode 2023-2025 mulis berharap pelantikan ini dapat menjadi pijakan saudara sebagai pemuda anggota organisasi kepemudaan dan anggota kemasrakatan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Barito Utara pejabat Bupati Barito Utara mulis juga berharap pengurus yang dilantik dapat melaksanakan amanah dengan baik dan bertanggung jawab dan akan mampu memplopori gerakan yang berasal dari ide-ide progesi yang mampu mendorong pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak membangun Barito Utara Kabupaten kita tercinta ke arah kemajuan seluruh pengurus yang dilantik dapat melaksanakan amanah dengan baik dan bertanggung jawab tidak berlebihan pula kiranya jika saya berharap MP yang akan mampu memplopori gerakan yang berasal dari ide-ide progresif yang mampu mendorong pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak membangun Kabupaten kita tercinta ke arah kemajuan Dari Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV